Di video ini, kita akan membahas tentang enkoder dan cara kerjanya. Simak baik-baik, dan sebarkan kepada teman-temanmu jika kamu anggap video ini bermanfaat. Sebelum kita mulai, like, komen, dan subscribe dulu ya. Enkoder adalah perangkat yang digunakan di banyak industri untuk memberikan input umpan balik. Dalam istilah yang paling dasar, terlepas dari jenis yang kita akan bahas nanti, enkoder meliputi sensor posisi, arah, kecepatan, atau jumlah. Enkoder akan menggunakan proses mekanik, dan menerjemahkannya menjadi sinyal listrik. Sinyal itu kemudian dikirim kembali ke perangkat pengontrol, seperti PLC, dan disekalakan, untuk mewakili nilai yang akan kemudian digunakan dalam program. Beberapa teknologi yang terlibat dalam enkoder adalah magnetik, mekanik, resistif, dan optik. Optik adalah teknologi penerjemahan gerak enkoder yang paling banyak digunakan. Ada berbagai jenis enkoder, seperti absolute dan incremental. Kita akan menjelaskannya secara lebih rinci dalam ulasan mendatang. Tetapi untuk saat ini contoh enkoder tipe optik menggunakan seberkas cahaya yang melewati sebuah tiringan, yang memiliki lubang garis dalam pola tertentu. Mirip seperti jari-jari roda. Di sisi lain dari tiringan, ada sensor cahaya, yang akan menangkap cahaya, berdasarkan pola lubang pada tiringan. Pulsa cahaya ini lalu diubah menjadi sinyal listrik, untuk dikirim kembali ke prosesor, melalui output enkoder. Enkoder memiliki berbagai kegunaan, yang mencakup aplikasi lub tertutup, seperti servo, atau kontrol VFD, pengukuran, dan penghitungan. Berikut adalah beberapa contoh proses yang mungkin menggunakan enkoder. Kontrol VFD akan menjalankan pompa, untuk mengisi tangki hingga penuh. Kita akan meminta kecepatan tertentu, dan ingin memverifikasi bahwa pompa, berada pada kecepatan yang diinginkan. Enkoder pada VFD, dapat digunakan untuk umpan balik kecepatan. Selanjutnya, mari kita lihat contoh, untuk sebuah proses pengukuran. Dalam aplikasi ini, kita akan memotong beberapa produk aluminium, dengan ukuran tertentu. Kita akan lihat gulungan panjang, yang berarti ratusan meter lembaran aluminium melalui mekanisme pemotongan. Kita perlu menentukan jumlah aluminium yang diumpankan, sehingga kita dapat memotong lembaran dengan ukuran yang tepat, yang nanti akan digunakan dalam proses lain dalam pabrik. Enkoder, terpasang pada konfior, dan membaca material yang diumpankan melalui unit pemotongan. Enkoder menunjukkan panjang material yang telah diumpankan dari pemotongan terakhir. Umpan balik itu kemudian dapat digunakan untuk menyesuaikan bilah pemotong, untuk memutuskan panjang yang dibutuhkan. Untuk contoh perhitungan, kita lihat jalur konfior yang memiliki botol yang berjalan di konfior. Mereka dihitung oleh sensor foto saat memasuki perakitan. Mereka memiliki tutup dengan foil aluminium tamper-proof di atasnya, yang harus menempel pada botol. Setelah foil disegel, botol kemudian akan bergerak ke jalur konfior dan diverifikasi, bahwa tutup telah terpasang. Beberapa persyaratan untuk sistem ini adalah, jumlah botol yang masuk harus keluar dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Botol tidak boleh berada di depan pintu masuk, atau sensor keluar bersamaan. Botol tidak boleh terkena silur penutup, lebih lama dari jumlah waktu yang telah ditentukan. Kita harus membuat sistem ini cukup fleksibel untuk menangani banyak jenis botol, dan penempatan sensor masuk dan keluar. Anggap saja botol resep, tidak ada pegangan, hanya botol ukuran standar. Sekarang, bandingkan botol anti-beku, dengan tutup yang agak kecil, dan pegangan yang sangat besar. Bagaimana kita akan memenuhi persyaratan untuk mesin, dan tetap fleksibel. Kalau dimasukkan sebuah botol, yang terjadi adalah, botol masuk, segel, dan botol keluar. Tidak ada sensor yang diblokir. Jika salah satu persyaratan gagal, mesin akan berhenti, dan memberi tahu operator tentang malfungsi. Bagaimana dengan botol anti-beku? Tutup botol lewat di depan sensor masuk, botol dihitung, tapi pegangannya juga terdeteksi. Kesalahan sistem akan muncul, dan menyebabkan masalah di pintu masuk. Bagaimana kita memberi tahu mesin bahwa ini adalah hal yang tidak diharapkan? Tentu saja dengan enkoder, dan saklar pemilih, untuk mode pengaturan. Kita setting, lalu masukkan produk, dalam hal ini botol anti-beku. Kita pastikan untuk mendeteksi tutupnya terlebih dahulu, dan itu harus berisi foil. Program akan membaca sensor pada penutup, dan merekam pembacaan enkoder. Lalu menentukan bahwa ini adalah batas, dan mencatatnya. Program kemudian membaca penutup lain, dan menentukan bahwa ini bukan batas, itu pasti bagian lain yang dapat diterima dari botol, yaitu pegangan. Botol terus mengikuti konfior, di mana sensor keluar di picu, saat itu kembali direkam nilai enkoder. Kita sekarang memiliki enkoder, yang menghitung di pintu masuk, dan pintu keluar. Dalam kode, kita kurangi pintu masuk, dari pintu keluar, dan hasilnya adalah jumlah botol. Kita sekarang tahu persis berapa lama waktu, yang dibutuhkan botol itu, untuk bergerak melalui sistem, kapan harus memasuki pintu keluar, dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini adalah hasil perhitungan enkoder. Kita juga telah membuat aspek fleksibilitas, dari berbagai jenis botol, serta dapat menempatkan sensor masuk dan keluar, pada jarak yang wajar. Ketika kembali dalam mode rang, kode tahu bahwa ada pegangan, yang harus diabaikan ketika masuk ke proses, dan tidak mengeluarkan kode error. Kita memanfaatkan enkoder, di setiap pintu masuk botol, dan menentukan kapan botol harus keluar. Jika botol tidak keluar dari mesin tepat waktu, mesin dianggap error. Sampai disini penjelasan tentang enkoder. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. ong Terima kasih telah menonton!